Jadi orang jamaah itu untungnya untung, ruginya untung Beramal benar untung mendapat surga Beramal salah maka untung diampuni Tapi karena orang luar Orang-orang yang sudah keluar maupun orang-orang yang selain jokam ini Maka untungnya rugi, ruginya rugi Ini kaedah yang, kaedah winai gitu Untungnya rugi misal beramal benar pun Maka rugi tidak diterima amalannya Apalagi salah, lalu kita simpulkan Ditolak amalannya maupun salah beramal Kemudian tidak mendapatkan neraka itu sama-sama saja akan mendapatkan neraka Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Di kesempatan di pagi yang cerah Akal yang selamat, akal-akal yang sehat Nalaritas yang sehat, nalaritas yang selamat, akal kembali Kepada jalan yang sesuai dengan pemahaman salafus salih Ma'ashro al-Muslimin Hafizhukumullah ta'ala Setelah kita beberapa hari Yang cukup menghibuhkan Kurang lebih 10 hari yang lalu Yang cukup menghibuhkan luar biasa Yaitu khususnya di kota Surakarta Yaitu di Soloraya Yang menghibuhkan mungkin tingkatnya nasional Atau mungkin sampai Ya mungkin nasional lah Setelah adanya rencana Pertemuan para mantan Para JRK bersama Beberapa pengurus MUI Soloraya Alhamdulillah Alhamdulillah Akhirnya Qadarullah Allah tidak mengizinkan Sehingga kita juga Tidak apa-apa Memang yang terbaik seperti itu Lalu Muncul opini di masyarakat Ya masyarakat Terutama orang-orang yang Belum mengetahui Secara dalam Sebenarnya ada apa Sebenarnya di dalam itu ada apa Dan sempat beberapa kawan itu Ngobrol dengan orang-orang yang Istilahnya yang Yang luar Selain mantan artinya Ada apa Thomas Sebenarnya ada apa Kok rame-rame itu ada apa Termasuk saya sendiri Kawan saya juga bertanya Kawan-kawan kuliah saya yang Sebagian menghubungi saya Kok awakmu Ada apa itu kok Sampai awakmu masuk Masuklah rame lah Dibicara Diberbincangkan saat itu Saat itu Saya bilang Apakah ada masalah pribadi Enggak Enggak ada masalah pribadi Enggak ada Lalu saya bilang bahwasannya Yang permasalahannya adalah Gini 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 Nah kita diminta untuk Memberikan klarifikasi Banyak orang yang mengatakan Ngapain toh Wong kita itu sudah Nyaman Tentram Enggak ada masalah Perbedaan fikir itu memang Biasa Menurutnya Jadi orang itu Orang-orang Orang-orang yang gak tahu Di dalamnya itu Seakan-akan Itu hanya perbedaan fikir Biasa saja Biasa saja Ada yang bilang namanya Senangani kok legan Golek Ngomongan Sudah santai-santai Kok mencari perkara Mencari kesibukan Masyurul muslimin Hafizhukumullahu ta'ala Perlu kami jelaskan bahwa Sekilas Sekilas Golongan ini Memuskilat Tidak ada masalah Memang Kalau kita acuh Tak acuh Kalau kita cuek Kalau kita tidak Apa ya Tidak Mempunyai rasa perhatian Sekilas Tidak ada masalah Tidak ada masalah Emang sekilas Tetapi Di saat-saat ini Memang tidak bisa Disembunyikan Begitu banyak Kawan-kawan yang Keluar dan Dikeluarkan Begitu banyak Kawan-kawan yang Kemudian Diceraikan Begitu banyak Kawan-kawan yang Mendapat perlakuan Yang Misalnya Diusir Dan sebagainya Itu mungkin Menjadi sebuah Apa Bukti 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 Jadi kalau misalnya Ada orang yang Mengatakan Bukti ini Bukti ini Bukti ini Ngafir ini Kok saya tidak Mendengar langsung Saya digafirkan Kalau seperti itu Sampai Kiamat pun Tidak akan bisa Kita 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 ketahui Ada namanya Fatonah Mitonah Budiluhur Fatonah Itu sebenarnya Nama Nabi Julukannya Nabi Sifatnya Nabi Yang begitu Mulia Tetapi Di golongan ini Dipakai Sebagai untuk Ngakali Terbahasa Kasarani Lici Kemudian Buktonah Buktonah itu Takiyah Kalau dalam Syiah namanya Takiyah Yaitu berbohong Kemudian Yang terakhir Ada namanya Budiluhur Apa Budiluhur Budiluhur itu artinya Seakan-akan Baik di depan Jadi kalau kita Mau membuktikan Misalnya Di masyarakat Misalnya Benar-benar terjadi Takfir kepada Masyarakat Umum Misalnya Lalu Masyarakat Ingin mendengar Kepastiannya Sangat sulit Sangat sulit Dan itu Tidak akan Mungkin kita temukan Tetapi Alhamdulillah Diribat Akhid Salim ini Sudah sering saya Upload Ucapan-ucapan Rekaman-rekaman Ucapan-ucapan mereka Ucapan-ucapan Saudara tua kita Sebagai Salah satu Bukti Dari sebuah Takfiri Yang paling jelas Yaitu Banyaknya Para mantan-mantan Banyaknya Para kawan-kawan Yang saat ini Dua tahun terakhir Ini yang keluar Yang kemudian Banyak yang Diusir lah Banyak yang Diceraikan lah Dari istrinya Dari suaminya Banyak yang Dipecat Dari pekerjaan Dan lain sebagainya Itu sebenarnya Pembuktian Jadi anda semua Masyurul muslimin Hafizhukum Allahu ta'ala Secara umum Masyarakat secara umum Jangan tertipu Dengan Apa yang ada Di depan anda Sekarang Misalnya Oh bagus sekali Ini 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 Iya Iya Memang itu ada Salah satu Trik Perjuangan Salah satu Trik Cara Untuk Bagaimana Masyarakat awam Masyarakat umum Tidak Tidak mengetahui Apa yang telah Menjadi sebuah Keyakinan Keyakinannya tetap Jadi keyakinannya tetap Tetap Bahwasannya Selain golongannya Tetap Kaufir Selain golongannya Ketika beramal Baik Maka tidak diterima Selain golongannya Ketika Beramal jelek Maka pasti Maka'adahuminan Nar Tempatnya di neraka Itu dadil yang dipakai Dadilnya adalah Man amila lillahi fil jama'ah Fasoba qabilablahumin Wa in akhtoa ghafarolah Wa man aminaya betagil firqoh Fasoba lam yatakobbalillahu min Wa in akhtoa fal yatabawak Maka'adahuminan Nar Barang siapa yang beramal Dalam jama'ah Dalam tanda kutip ini Jama'ah mereka Maka Fasoba qabilablahumin Maka kita Ketika benar Beramalnya Maka Allah akan menerimanya Wa in akhtoa ghafarolah Ketika salah Maka ghafarolah Maka Allah akan mengampuninya Maka akan diampuni Tapi ketika beramal Wa man aminaya betagil firqoh Ketika beramal dari firqoh Artinya beramal solih Tapi selain di dalam jama'ahnya ini Fasoba lam yatakobbalillahu min Maka ketika benarnya tidak diterima Wa in akhtoa fal yatabawak maqa'adahuminanar Maka ketika salah Maka dipersilahkan dulu dalam neraka Dulu kita menyimpulkan Jadi orang jama'ah itu Untungnya untung Ruginya untung Beramal benar untung mendapat surga Beramal salah Maka untung diampuni Tapi karena orang luar Orang-orang yang sudah keluar Maupun orang-orang yang selain jokam ini Maka untungnya rugi Ruginya rugi Ini kaedah yang Kaedah wina'i gitu Untungnya rugi misal beramal benar pun Maka rugi tidak diterima amalannya Apalagi salah Lalu kita simpulkan Ditolak amalannya maupun salah beramal Kemudian tidak mendapat neraka Itu sama-sama saja akan mendapatkan neraka Kesimpulannya seperti itu Majlul Muslimin Hafizhah Qaballahu ta'ala Jadi masyarakat umum Masyarakat awam Yang mungkin tidak mengenal jokam ini Seakan-akan biasa Seakan-akan hanyalah Mudah madhab itu saja Itu mungkin madhab hambali Atau madhab syafi Itu seakan-akan Tetapi kalau anda tahu Dalamnya persis Laha'u'la Wala'u'la Kuwata'ilabilah Dan bukan hanya kami Bukan hanya satu dua orang Tapi Untuk sekarang ratusan Bahkan ribuan Para mantan Silahkan menggali informasi Banyak mantan-mantan Di wilayah-wilayah Antum semua Insya Allah Silahkan digali informasi itu Insya Allah Mencapainya pasti ya Seputar itu saja Sudah lepas dari itu Salam akal sehat Salam akal waras Salam akal selamat Wa akhiru da'wana Anilhamdulillahi Rabbil alamin Wa la yakhafuna Lau matala'im Semmasalamualaikum warahmatullahi Semmasalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Walta kun ninkum Wala temen Unkum Umta Yedu'n Nal Yedu'n 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 Yedu'n